Seorang pria berinisial A21 tahun dan kekasihnya M20 tahun ditangkap polisi atas tuduhan pembuangan bayi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 di Jalan Prambanan Piyungan KM2 Dusun Gunung Harjo, Desa Boko Harjo, Kecamatan Prambanan karena takut dengan orang tuanya. Kasat reskrim Polres Leman AKP Denny Irwansyah mengatakan bahwa sepasang kekasih tersebut memilih meletakkan bayi mereka di wilayah Prambanan dengan harapan ditemukan oleh orang lain. Di kutub dari Kompas.com diketahui kejadian tersebut berawal saat sepasang kekasih asal Jawa Tengah itu menjalani hubungan hingga M hamil. M pun melahirkan bayi perempuannya di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lalu pada 14 Juni, keduanya sepakat menitipkan bayi perempuan mereka ke salah satu saudaranya di wilayah Yogyakarta menggunakan mobil. Namun di tengah perjalanan, keduanya terlibat cek cok hingga memutuskan untuk meletakkan bayi mereka di wilayah Prambanan dengan harapan ditemukan oleh orang lain. Bayi tersebut kemudian ditemukan oleh Muhammad Alwan, 17 tahun dan Muhammad Faris, 16 tahun yang kala itu tengah berolahraga pada hari Minggu. Bayi perempuan yang masih hidup itu dibungkus dengan kain warna merah dan terdapat gelang identitas bayi yang masih dipakai di pergelangan tangan. Dua saksi itu lantas menggendong bayi tersebut dan menyerahkannya kepada warga lalu melapor ke Duku dan juga pihak kepolisian. Walau dalam kondisi sehat, bayi tersebut langsung dibawa ke RSUD Prambanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.